Bahwa kita menyetujui untuk pembatasan personal dari jam 12 siang sampai jam 12 malam mengingat diperlukan waktu cepat selesainya. Kalau kita tidak menyetujui, justru akan memperlama. Bisa-bisa yang tadinya target 20 hari bisa jadi menjadi 2 kali lipat dari waktu yang ada itu. Kita pun masih diberi ruang untuk bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, masih bisa nyeberang kesehatan, dan malam hari itu kita masih punya waktu dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Walaupun dalam hal ini, kita perlu menyesuaikan dengan pergudangan yang ada, yang semestinya kita bisa mengantar 5 kontener, paling-paling kita bisa mengantar 3 kontener selama pembatasan waktu ini. Sebagai wujud daripada mempercepat dan partisipasi ALPI untuk kebaikan bersama, ya kita setuju. Ini mulai kapan nih, Pak? Kita menunggu perusahaan administrasi, menunggu surat dari dinas perhubungan administrasi teknisnya. Dari ALPI sendiri akan mensosialisasi kepada anggota, Pak? Ya, kita sosialisasi kepada anggota setelah kita mendapatkan surat dari dinas perhubungan administrasi terkait. Karena itulah acuan kita untuk menyampaikan kepada anggota. Pak, kalau tidak setuju, berarti kita yang selama ini kita tidak bisa lewat 40 pit, justru kita akan menambah bayi tinggi yang menstriping pelabuhan. Walaupun kami mengakui juga bahwa itu akan menjadi bayi lebih tinggi. Tapi untuk kelancaran yang kedepannya, ya saya pikir itu menjadi satu risiko kita bersama lah untuk kebaikan bersama. Pak, berarti dari awal? Kita belum boleh lewat. Kita belum boleh lewat, karena memang ada surat dari gubernur yang luar. Memang tidak boleh lewat 40 pit, kita pakai untuk itu. 4 bulan lagi? Dari bulan Mei. Oper, 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 apa namanya, itu semuanya sudah kita sampaikan. Dan itu sebenarnya sudah diperhitungkan, tapi kita sudah sampaikan, ya namanya musibah, ya kebetulan juga PT Labuah ini anggota kita, ya kita bersikap lebih dewasa lah. Untuk menjadi perhatian kita bersama, ke depannya untuk lebih hati-hati lagi mengenai odol ini. Odol. Siapkan, jangan sampai merugikan lebih banyak lah ya. Ini kita juga namanya musibah, kita nggak ada yang mau lah. Tapi ini pembelajaran untuk kita semua ke depan, untuk lebih hati-hati lagi mengenai ukuran dimensinya. Pak, mungkin ada catatan sih Pak, dengan kejadian ini berapa kerugian dia alami Alpi sendiri dan anggotanya dalam hal angka, apa, bongkar muat? Kalau angka pasti, kita perlu penerjaan lebih lanjut. Tapi yang jelas, yang tadinya kita, biaya angkutnya cuma 1 jutaan ke sehatan, tapi dengan ada ini kita pecah keempat mobil itu biayanya udah lebih besar. Jadi buru juga menjadi dua kali, buru bongkar muat di pelabuhan, buru bongkar muat di gudang. Kalau tadinya buru bongkar muat hanya di tujuan gudang aja. Ini itu biaya besar, kemudian kita cuma besar di situ. Lebih banyak lah dibuat ya. Apa, jembatan satu mungkin yang ada rencana untuk dibuat duplikat dan lain sebagainya. Dan kita pada prinsipnya Alpi patuh dengan aturan dibuat. Yang kita bertanggung-tanggung, apa, memang ada sepakatan bersama. Sudah, Pak Ijen nama lengkap, Pak? Total harus Budi Basadi. Budi? Kebetulan juga kita bisa mewakili saya di DPRD Provinsi juga. Jadi, insya Allah kita inilah, kita saling-saling mendukung lah semua instasi terkait. Sudah, terima kasih. Terima kasih.